Pemirsa, Gunung Agung, Gunung Berapi di Pulau Bali, kini mencuri perhatian dunia karena kondisinya yang sudah di level 4 atau awas. Taukah Anda, triatal gunung tertinggi di Bali ini mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Berbagai tradisi yang berhubungan dengan Gunung Agung kerap dijalani oleh mayoritas penduduk Bali. Meskipun Gunung Agung dijadikan objek wisata untuk melakukan pendakian, ada beberapa pantangan yang harus ditaati oleh para pendaki. Dan Pemirsa, inilah sisi lain Gunung Agung versi on the spot. Dengan situasi awas saat ini, puluhan ribu jiwa penduduk di radius 12 km dari Gunung Agung memutuskan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat letusan gunung. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sudah menemukan adanya rekahan pada kawah gunung yang mempunyai ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut itu. Aktivitas vulkanik dalam kawah juga terus meningkat. Kemudian berdasarkan alat pendeteksi, frekuensi gempa di Gunung Agung yang dalam kondisi normal terjadi 10 kali dalam setiap tahunnya, saat ini jumlahnya terus meningkat hingga berkali-kali lipat. Ada tanda lain yang dipercaya masyarakat setempat sebagai tanda alam bakal meletusnya Gunung Agung. Jika kerap putih sudah turun gunung, masyarakat percaya Gunung Agung akan meletus. Hal ini pun diamini oleh tetua di Karang Asam bernama Made Nyadep. Kakek berusia 92 tahun ini meyakini hal ini mirip kejadian di tahun 1963. Saat itu kerap putih menampakkan diri dan hanya dalam hitungan hampir sehari gunung langsung meletus. PVMBG memprediksi jika Gunung Agung meletus, gunung akan menyemburkan awan panas hingga radius 12 km dan akan memuntahkan abu pasir dan batu kerikil dalam radius 9 km. Tak hanya itu, gas yang akan dikeluarkannya pun sangat berbahaya jika melebihi ambang batas. Bila terhirup, akan mengakibatkan pingsan. Letusan Gunung Agung disinyalir juga bisa merusak berbagai infrastruktur di sekitarnya. Seperti 61 km jalan nasional, 29 buah jembatan, dan infrastruktur air minum untuk berbagai wilayah. Sebagai salah satu gunung paling eksplosif di Indonesia, Gunung Agung sudah beberapa kali meletus. Menurut catatan sejarah, pada 1808, letusan Gunung Agung melemparkan abu dan batu apung dengan jumlah yang begitu banyak. Uap dan abu vulkanik pun terjadi. Lalu pada 1821, Gunung Agung kembali erupsi. Selang 22 tahun, Gunung Agung kembali meletus pada 1843. Kala itu, letusan dimulai dengan sejumlah gempa bumi, muntahan abu vulkanik, pasir, serta batu apung. Setelah erupsi, Gunung Agung tertidur lebih 120 tahun, hingga akhirnya Gunung Agung kembali aktif dan meletus pada 1963. Letusan Gunung 54 tahun lalu ini dimulai 18 Februari 1963 dan baru berakhir 27 Januari 1964. Letusan dasyat mengakibatkan 1.148 orang meninggal dunia dan 296 orang luka. Moeritas para korban tewas akibat awan panas yang menyebar hingga 70 km persegi. Letusan 1963 diawali gempa bumi ringan dan adanya gumpalan asap serta bau gas belerang. Lalu disusul semburan batu-batu kecil hingga besar. Lemparan bola api, pasir, hujan abu, serta lava. Puncak dari kegentingan ini terjadi pada 17 Maret 1963. Setelah itu, suara letusan berkurang dan hilang. Sisanya adalah aliran lahar ke wilayah-wilayah di bawahnya. Kemudian aktivitas Gunung Agung benar-benar berhenti 27 Januari 1964. Gunung Agung Bagi masyarakat Bali, Gunung Agung menjadi salah satu gunung yang disakralkan. Berbagai tradisi dan upacara kerap dilaksanakan untuk menghormatinya. Sebagian masyarakat Bali memandang gunung sebagai simbol kesucian. Dalam kepercayaan mereka, jiwa yang terlepas dari jasmani akan menuju tempat suci, yaitu tempat yang lebih tinggi. Di tempat yang lebih tinggi inilah, ia bereinkarnasi menjadi orang yang kemampuan dan kedudukannya lebih baik lagi. Status Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali dianggap sebagai gunung paling suci. Makna kesucian ini pun akhirnya tak membuat masyarakat khawatir harus tinggal di daerah berpotensi bencana. Seperti membangun tempat ibadah di dekat puncak Gunung Agung yang masih aktif. Upacara-upacara adat yang dilangsungkan juga berfungsi untuk mengingatkan umat agar menjaga kelestarian alam di sekitar tempat-tempat suci seperti Gunung Agung. Bali yang terkenal akan berbagai objek wisatanya memang sangat menarik perhatian wisatawan lokal dan internasional. Dan salah satunya adalah Gunung Agung. Bagi wisatawan yang datang ke Gunung Agung disarankan untuk menggunakan jasa pemandu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersesat atau hilang dalam perjalanan. Selain itu ada juga berbagai mitos atau kepercayaan masyarakat setempat yang melarang pendaki untuk membawa bekal makanan berbahan dasar daging sapi. Hal ini terkait dengan aturan dalam kepercayaan Hindu yang menghormati sapi sebagai lambak ibu pertiwi yang menjamin kesejahteraan manusia. Selain itu makanan yang mereka bawa haruslah dalam jumlah genap. Para pendaki juga diminta mengucap izin saat melewati beberapa tempat. Sementara untuk pengambilan air di sumber air hanya boleh dilakukan setelah berdoa secara khusus. Masih ada aturan tak tertulis lainnya saat mendaki Gunung Agung. Seperti dilarang memakai baju berwarna merah atau hijau. Serta yang terakhir adalah bagi wanita yang sedang haid dilarang mendaki Gunung ini. Dalam disertasi Pura Besaki yang berjudul A Study of Belenese Religion and Society tulisan David J. Stuart Fox pada 1987 warga Hindu Bali dahulu kala menganggap letusan Gunung Agung terjadi selalu punya kaitan dengan manusia dan alam. Mereka juga percaya bahwa letusan adalah bentuk kemarahan dewata karena ada ketidakseimbangan dalam alam dan teguran pada tingkah laku manusia yang tidak menghormati dewa. Hal ini juga dikaitkan dengan letusan terdahulu yang dianggap sebagai teguran dewa karena manusia mengabaikan Pura Besaki. Meski begitu, pemeluk Hindu di Bali juga percaya bencana tak akan merusak Pura Besaki. Saat Gunung Agung meletus pada 1963, Pura Besaki dikabarkan tak rusak sedikitpun. Tempat beribadah umat Hindu ini hanya tertimbun abu erupsi. Maka tak aneh jika tahun inipun para pemangku juga percaya Pura Besaki tak akan rusak seandainya ada erupsi. Padahal Pura Besaki ini hanya berjarak kurang lebih 9 km dari Gunung Agung. Menurut pangemong atau penanggung jawab wilayah dan pemangku, setidaknya sudah terjadi 6 kali letusan Gunung Agung dan peratima atau benda-benda sakral tidak pernah digeser apalagi dipindah. Dan itulah pemirsa informasi, fakta dan sisi lain Gunung Agung. Pemirsa, Anda pasti tahu jika Presiden Jokowi Dodo sering memberikan hadiah sepeda kepada masyarakat dalam setiap acara kepresidenan. Namun apa ya yang mendasari Jokowi memberikan hadiah berbentuk sepeda? Selanjutnya, di Fakta Unik Sepeda hanya di On The Spot. Tunggu sesaat lagi ya. Terima kasih telah menonton!